Intro Tahun 2013 jadi momen yang sulit dilupakan bagi penggemar timnas Indonesia Pasalnya muncul tim kelompok usia yang mampu memenangi trofi baru dalam ajang piala AFF Adalah tinas Indonesia U19 arahan Indra Shafri yang muncul sebagai idola baru Evan Dimas dan kawan-kawan Untuk kali pertama mampu menjuarai piala AFF U19 tahun 2013 yang diselenggarakan di Sidoarjo Prestasi ini pun didapatkan Dengan penampilan yang luar biasa apik dan mengandalkan permainan yang benar-benar berbeda Dengan taktik yang ada di sepak bola Indonesia Penampilan impresif mereka berlanjut dalam kualifikasi piala Asia U19 tahun 2014 Timnas Indonesia U19 mampu berbicara banyak Salah satunya dengan mengalahkan Korea Selatan U19 yang merupakan juara bertahan Dengan skor 31 Sayangnya, performa mereka menurun di putaran final piala Asia U19 tahun 2014 Dalam turnamen yang digelar di Myanmar itu Mereka malah selalu kalah di fase grup dari Uni Emirat Arab, Udekistan, dan Australia Setelah 9 tahun berlalu banyak perjalanan yang mereka lalui Ada yang masih bertahan dan berkompetisi di kasta tertinggi Tapi ada pula yang namanya hilang di telan bumi dengan karirnya yang mereduk Sejumlah pemain sempat membuka asa dengan bergabung Bayangkara FC di musim 2016 Saat itu, tawaran dari The Guardian sulit ditolak Sebab, mereka ditawari menjadi anggota Polri yang akan bermanfaat setelah pensiun Tapi, beberapa di antaranya malah harus berjuang meneruskan karir di kompetisi kasta kedua bahkan kasta ketiga Hal ini berbanding terbalik dengan prestasi mereka yang diraih saat usia muda Siapa sajakah mereka? Mari kita simak Hasil Pantauan Football Manager Raffi Murdianto Inas Indonesia U19 di tahun 2013 Namanya digadang-gadang akan jadi keeper masa depan skuad Garuda Sayang, kini dia malah kesulitan menembus Liga 1 Bersama Dimas Derajat, dia memilih bergabung PS TNI di tahun 2015 Status sebagai anggota TNI juga membuat mereka masuk klub yang kini bernama Versicabo 1973 itu Hanya Dimas Derajat yang mampu tampil gemilang hingga sekarang Raffi sendiri mengalami penurunan karir Dia sempat berjibaku membela klub kasta kedua dan berganti-ganti klub Liga 1 Di Asia U19 dia malah tak muncul lagi di kasta tertinggi Dia sempat bergabung dengan Bayangkara FC Tapi prestasinya semakin menurun Malini Pali tercatat pernah bergabung PSM Makassar Lalu di tahun 2017 dia juga berseragam Sriwijaya FC dan Persiba Balikpapan Bersama klub terakhir, Malini merasakan pahitnya terdegradasi dari Liga 1 tahun 2017 Cerita Muklis Hadi hampir sama dengan rekan-rekannya Bergabung dengan Bayangkara FC pada tahun 2017 dengan status sebagai anggota Polri Sayang dia kesulitan bersaing mendapatkan tempat utama Di Liga 1 tahun 2017 Bayangkara FC sebenarnya menjadi juara Tapi Muklis hanya tampil lima laga dan kemudian dipinjamkan ke Semen Padang Mulai tahun 2018 Dia memilih bergabung Persib Bandung Nasibnya pun tak bujur lagi Muklis dipinjamkan ke Bandung United Klub satelit Persib yang sempat tampil di Liga 2 tahun 2019 Tapi kini malah terdampar ke Liga 3 Yaitulah beberapa kenangan manis Punggawa Garuda Nusantara di tahun 2013 Tetapi tak semanis karirnya sekarang Bagaimana pendapatmu untuk pemain timas U19 saat ini? Tulis di kolom komentar Terima kasih Sub indo by broth3rmax